assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar kembali lagi nih di channel Abi dan Umi dan kali ini saya ingin membuat satu apa ya sebuah makanan ya kue tradisional kue khas Jawa Barat itu kue Adas mungkin ada teman-teman yang udah tahu ya bentuk kue dan rasanya seperti apa di sini sedikit saya mau kasih tahu untuk bahan dasarnya kue Adas itu saya pakai tepung ketan putih ya di sini saya pakai merek rosebrand kemudian ini ukuran 500 gram ya kemudian satu buah kelapa parut eh yang udah dikerik kemudian diparut ya dihaluskan lalu ada gula sebanyak 350 gram saya pakai kemudian ada juga garam secukupnya dan juga vanili secukupnya dan disini juga saya udah menyediakan beberapa lembar daun besang nanti buat alasnya eh biasanya juga ada di beberapa resep yang mereka itu menggunakan tepung beras tapi untuk resep kali ini saya meng-share nya hanya menggunakan tepung ketan putih aja dan insya Allah ini juga bisa kok ya tanpa tepung beras gitu ya eh gimana cara pembuatannya cara pembuatannya simpel banget kita mulai sekarang ya pertama-tama kita masukin dulu nih ini tepung ketan putihnya sebanyak 500 gram ke wadah yang agak besar ya kemudian eh kelapa kita masukin juga ini gampang banget bikinnya nggak perlu pakai air sih ya kalau pakai air nanti teksturnya agak lengket nah kemudian eh gula putihnya kita masukin masukin aja semuanya jadi satu kemudian ini garam sama vanili secukupnya kita masukin semua udah ini kita aduk kita aduk nah ini tuh bisa dijadikan alternatif cemilan kalau eh apa namanya yang suka manis ya kebetulan hari ini hujan juga di luar jadi eh apa anak-anak minta dibikinin 9 kebetulan ya 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 kebetulan juga Maria minta ini kue padas ini kalau udah kecampur rata ini nanti bisa dibagi dua temen-temen kalau misalkan mau dikasih pewarna boleh banget misalkan mau bikin dua dua warna warna kuning misalkan dengan warna putih boleh atau warna hijau dengan warna merah boleh pakai pewarna makanan sesuai selera aja ini saya ada apa warna merah ros ya saya kupu-kupu karena adanya warna merah jadi ya saya pakai warna merah jadi pakai beberapa tetes ini kita aduk-aduk ya ini hasilnya udah tercampur rata apa bahan tadi ya tinggal kita taruh kita susun di loyang kita campur apa di lapis ya bagian bawah putih bagian atas merah di sini saya sudah menyiapkan tempat buat mengukusnya ya ini loyang yang udah dikasih daun pisang sebagai alas nah mungkin disini saya mau kasih untuk lapisan pertama warna merah ya eh enggak lapisan pertama warna putih disini saya taruh kita kita ratakan ini daun pisangnya agak numpuk sini harusnya tadi digunting dulu ya ya nggak apa-apa lah ini kita ratakan seperti ini kita tekan-tekan sedikit biar agak padat ini udah kemudian kita diban pakai apa tadi adanya warna pink kita ratakan juga karena saya pakai wayangnya kecil mungkin bakal jadi beberapa apa namanya kue ya beberapa buah kue adas gitu ya jadi nggak semua dalam satu loyang nah ini kita ratakan lagi udah rata ini bisa kita tinggal kukus nah oke ini udah siap nah kalau udah kayak gini teman-teman bisa boleh juga apa pinggiran daun pisang ini di apa disesuaikan dengan wadah loyangnya jadi hanya untuk alasnya saja ya bisa digunting pinggirannya gitu kan ya tapi kalau saya biar aja begini deh eh karena tadi sebelum buat saya udah manasin kukusan udah manasin kukusan jadi sekarang ini tinggal kita taro ke dalam kukusannya yuk kita kukus ya ya ini udah masuk ke dalam kukusan tinggal kita tutup usahakan teman-teman tutup pancinya pakai serbet ya serbet atau kain supaya uapnya nggak jatuh ke permukaan kue nanti kita tutup ya Bismillah ini udah kurang lebih sekitar 20 menit dikukus kita angkat ini udah kita taro sana ya tadaaa ini dia hasilnya kue adas kue tradisional dari Jawa Barat yang mudah banget cara buatnya simple lahan bahannya recommended banget nih buat teman-teman coba terutama di musim penghujan kayak gini lumayan kan buat 9 anak-anak di rumah daripada jajan yang macem-macem cobain deh kue adas ini oke deh cukup sekian ya terima kasih sudah nonton vlog ini jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita semangat bikin vlognya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh